Intro Morning Homies Minggu kali ini aku bakalan ditemenin sama Kak Duyandika nih Kita akan datengin rumah seorang dokter Yang berkonsep open space dan tropical banget Serta kita juga akan mengunjungi coffee shop Yang hits banget di Jakarta Yang unik dan estetik Tanah Top Coffee Stay tune terus ya di Home Tweet Home Oke ini Homies, hari ini aku hitapin sama Kak Duyandika Hai Gen, nice to see you again loh Aduh, oke kita bahas dulu deh Kak dari pasarnya ya Oke dari yang aku masuk tadi, itu tuh aku langsung salvok gitu Kak sama tanaman ini nih Oh yang depan ini? Iya jadi kayak membentuk pagar gitu loh, jadi kayak ada pagar tanaman gitu Oh iya Nah ini tanaman pisang-pisangan Homies, namanya raraman kalah tealitnya Terus juga ini ya Kak ya, kalau liat kan kanan kiri juga rumahnya sebenernya sama semua nih Tapi kan ini kayak rumahnya beda sendiri ya Nah padahal ini kayak sama-sama bentuknya masih sama tapi finishingnya Kak Ini kayak unfinished gitu ya? Iya, unfinished dan menggunakan teknik samprot Karena menurut aku ya ini rumahnya tuh menganut desain tropical industrial ya Karena pemilihan materialnya nih, jadi pemainan bata yang biasanya kayak jadi unfinished kesannya ya Oke Bata tentang seperti ini dan juga menggunakan yang kamrot tadi dan juga kalau kalian lihat di atas tadi kan ada kayak warnanya kayak semen-semen gitu ya Tapi itu bukan dari semen beneran Homies, itu bisa menggunakan cat loh Oh gitu? Bisa menggunakan cat tapi dengan tactical Oh nice Luasannya beda banget sih Kak Dan di sini terasa protokolnya banget Dari pintu depan saat masuk teras rumah, kita udah dimanjakan dengan kisih-kisih kayu yang unik Biasanya penggunaan sekat kayu dibuat vertikal saja Tapi di rumah ini Homies, digabungkan dan terlihat seperti kesan teridih loh Homies Missing Miss Nama ini tembus Kak jadi bisa di tracking Cinta 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 Oh tukang beneran Selamat datang Halokan Selamat datang Selamat datang Dok bagus banget rumahnya tadi aku ngeliat di luarnya, dia setan blendnya keren banget Iya ini keren banget Ini aku kalau liat dari fasadnya ya Kak ya beneran gak sih ini tropical industrial Ya sebenernya sih intinya waktu itu merenok rumah ini tuh pengen punya rumah yang hoping aja gitu Maksudnya kan aku pulang capek pengennya di dapet rumah yang udah buat istirahat lah buat semuanya Jadi dapet semuanya nih Dapet semuanya keren Yuk kita ke kutu Yuk Mari kita masuk dalam maksudnya Homies Ayo Homies Silah Ada taman juga di dalam Yes Uh Ada pohon di dalam rumah Pohonnya banyak banget ya sampai ada disini dibeli buat void lagi nih Homies Jadi ini rumputnya tuh berbeda dengan rumput-rumput biasa Ini menggunakan rumput kucai Betul Ini pengennya tuh Kakak buat Zen Garden ya disini emang ya Jadi ada kayak batu-batu kecil yang putih ini divariasikan dengan tanaman kucai Iya Dan ada batu-batu besar Jadi emang disini walaupun Zen Garden tapi tanaman tuh bukan ke arah Jepanis Iya kan Tapi ini lebih emang mengikuti yang tropicalnya Iya Biar menyesuaikan sesuai sama rumahnya Iya Betul Homies Kamar mandi tamunya super nyaman loh Terdapat lampu bulat Buarna warm Yang menjadikan kesan penerangan ruangan semakin hangat Homies Mari ke living room Oh Dining room dulu Wah ini rumput bersihnya ya Kak En Yes Yang aku suka dari sini adalah Telun warnanya senada selaras warna hitam rata-rata pakai Iya Karena my favorite color is black Oke Nah kita bahasin materialnya nih Homies ya Nah disini kan semuanya tuh mungkin terlihat seperti kayu ya Homies Tapi ini bukan gajul loh Oh iya Bukan 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 Kalau yang ini adalah HPN dengan motifnya yang bertekstur Jadi feelnya beda ya Kalau dipegang tuh bener-bener kayak kayu beneran nih Homies Nah ini juga bukan marble beneran Jadi yang ini bahannya solid surface Oh iya Oh oke Nah terus ini Meja besar ini Ini bahannya apakah ini Berat banget loh Ini pakai Kayu trend basic Dan ini masih ada nyambungan loh Dari warna kayu ini Kelangku Kelangku gantunya Nah Nah ini aku suka banget Bordennya itu Sampai kesini loh Homies Jadi bener-bener gak liat sambungan Dan keliatannya Makin luas disini Aku buka udah dok ya Wah baik silahkan Wah Ini langsung Akses tempat tadi ya Kita mau sini gak dateng kak Nah disini aku suka banget Ada vertical gardennya Ini pakai tanaman apa ya kak? Tumbergi 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 ya Tentuknya menyerupain kayak tanaman nanggur Dan ini Tipenya merambat Tapi atas gitu Selain memiliki ceiling yang cukup tinggi AGR house ini juga memanfaatkan pintu full kaca Agar cahaya dapat masuk dengan sempurna Homies Nah kita liatin ya Dari sini ya Aku suka banget ya Disini tuh nyambung kak Dari ujung sana Lalu sana tuh Tuh Ceilingnya Oh iya atasnya Oh iya ada kayu Dan ada engine lightnya itu Dan juga aku perhatiin ya kak ya Dari fasadnya tadi kan ada kayak motif yang semen ya kak ya Nah ini masih ada lagi Yes Oh dikasih miste gitu Iya dikasih kayak tali airnya Jadi masih dapet tuh kayak luncur garis-garisnya Bener Eh kak ini ada kolam berenang ya Yes Wah Kolam berenang nih homies Pake lap dari ini Kolam berenang Di tengah-tengah rumah bisa ada kolam berenang Dan ini cukup minimalis ya Ukurannya ya Ini ukurannya berapa sih kak sebenarnya Enam kali hija aja tuh Tapi yang bikin apa yang suka dari kolam berenang itu Biasanya kalau misalnya kolam berenang kan Ya di siswa kolam berenang ada pake mozaik atau pake udin-udin gitu ya Nah pake batu alam Nah homies Kenapa pake batu alam kayak gini ya Jadi untuk desainnya kan sekarang ini pakenya tropical industrial Pasti anggung kalo tiba-tiba pake mozaik lagi warna biru Dari secara warna pun ga masuk nih Mungkin arsiteknya no-no-no langsung Langsung diganti ini dengan batu alam Ada tanaman liquid new nya nih homies Jadi kita tuh ngerasain banget ya rasanya tropicalnya tuh dari tanaman-tanaman seperti ini Ini tanaman rambatnya Wah homies gimana nih lantai satu di AGR house ini Kece dan estetik abis bukan? Mulai dari fasadnya dengan konsep tropical industrial Terus teras depan yang dimanfaatkan sebagai ruang tamu dengan material kayu bangkirai Mini zen garden yang cantik pada area dalam rumah Kamar mandi tamu yang cozy dan juga nyaman Ruang makan kece yang dibuat menyatu dengan pantry Serta konsep open space pada ruang keluarga yang lega banget nih homies Dengan kolam renang yang hanya bersekap pintu kaca Cocok dijadikan tempat bersantai setelah beraktifitas bukan? Nah homies penasaran kan sama ruangan lainnya di AGR house kayak gimana? Nah jangan kemana-mana ya homies ya Karena setelah ini kita masih lanjut keliling ruangan lainnya di AGR house Tetap di home sweet home Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!